Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja ya, tanpa salam dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada kakak-kakak semua Sebenarnya Saya dari tadi berpikir bahwa apa yang digaltakan oleh kakak pemantik di depan Bahwa Tidak ada kebenaran kecuali ketika kita merasa ragu atau saya merasa ragu seperti itu ya Nah kemudian yang saya ketahui bahwa kebenaran itu kan hanya ada dua Kebenaran absolut dan kebenaran relatif Sedangkan kebenaran absolut itu adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhan Karena mutlak gitu Kemudian kebenaran yang relatif itu adalah kebenaran yang datang daripada sudut pandang manusia Nah kemudian kalau mengatakan bahwa tidak ada kebenaran selain kebenaran yang bahwa kita merasa ragu Nah ini konteksnya bagaimana dulu gitu Berarti itu menjadi salah satu yang termasuk kepada kebenaran absolut atau mutlak Karena itu sudah tidak terbantahkan Nah tetapi kebenaran yang absolut itu kan dikatakan bahwa kebenaran yang datang dari Tuhan Memang benar bahwa Rene Descartes ini mengatakan bahwa Tuhan itu ada Nah tapi kenapa kemudian mengatakan bahwa tidak ada kebenaran kecuali kita merasa ragu Apakah keraguan ini murni dari sifat manusia yang bisa dikatakan bodoh atau ketidaktahuannya atau bagaimana Karena dari tadi saya berpikir kayaknya ini sedikit melenceng dari apa yang sebelumnya ada gitu Yaitu kebenaran absolut gitu Mungkin itu saja sih Terima kasih Kebenaran absolut dan kebenaran relatif Kebenaran absolut adalah iman Menurut Rene Descartes Kebenaran absolut yang diartikan iman Itu enggak ada Itu kan tadi ketika Rene Descartes membangun kembali Mengkonstruksi semua gitu kan Bangunan-bangunan iman itu Yang sudah tertata Yang sudah tersedia Itu enggak Ya bahkan iman Bahkan yang kata mas tadi itu absolut Itu enggak ada Enggak benar Enggak ada kebenaran absolut tentang iman itu Dia ragukan semua Ya mungkin Bisa dibilang relatif semua ya Gitu kira-kira Nah Makanya setelah Artinya enggak berhenti disitu gitu Filsafatnya enggak berhenti disitu Dia mengkonstruk lagi gitu Dari awal Dari fondasi yang metafisika itu Akhirnya Aku ada Kemudian aku berpikir aku ada Dengan adanya realitas yang empirik Yang fisika itu tadi Akhirnya juga kembali Tapi dia harus Sebelum dia membangun yang empirik itu tadi Dia harus membangun lagi Metafisika itu Di fondasinya itu kan Metafisika ya Nah Metafisika itu ya termasuk Apakah Tuhan itu ada Apakah Jiwa itu bagaimana Akal itu seperti apa Ya dibangun dari situ dulu Makanya Rendekat ini Bahkan Walaupun Rendekat ini Enggak Enggak secara mandiri Membuat Filsafat Pencarian Tuhannya itu Dia ada yang menyebutkan Masih bersandar pada Filsafatnya Enselmus Tapi Apa Tentang Pengkategorian dia Bahwa Jiwa dan Akal itu sama-sama di Metafisika Dan jiwa dan akal itu Sorry bukan jiwa Apa Akal itu terbatas Maka Dengan keterbatasan itu Harus ada Tuhan Nah disitu Akhirnya Yang dibangun di awal Yaitu Apa Kebenaran Tuhan Ya Apa Akhirnya mungkin Absolut lagi mungkin Bahwa dia akhirnya Mempercayai Kebenaran adanya Tuhan Tapi Dibangunnya kan Awal mulanya Bahwa Absolut iman itu Enggak ada Apa tadi Setelah di akhir-akhir itu Pertanyaannya Yang Kayak mirip-mirip Tadi Siapa sih Bukan yang Apa Apa kabur bahaya Mungkin kayak gitu ya Kira-kira Mengarah ke sana Membahayakan iman Artinya Enggak berhenti disitu Enggak berhenti Apa Di Tiba-tiba Walaupun Akhirnya Meragukan Absolut iman ini Ya gak berhenti disitu Gitu Oke Jangan berhenti disitu Bismillahirrahmanirrahim Mungkin karena Rambut saya ya Mirip ya Jadi Saya disini Rene Dekatnya orang Islam ya Saya madhabnya Anafi Kalau sholat subuh Sering terlambat Karena sunahnya Sholat di akhir waktu Kalau subuh itu Di madhab Kalau gak percaya Silahkan pergi ke Turki Saya belum pernah sampai Cuma Gebetan Mas Aang Pernah disana Sekarang jadi Ini Apa Relawan kemanusiaan Di Palestina Ya Semoga Tetap sehat disana Dan dapat memberikan Bantuan lebih Gak hanya tenaga Karena tenaga Gak bisa bikin Orang makan Nah Awalnya dari tadi Saya bertanya-tanya Gini Mas Metodenya dimana sih Karena memang Poin intinya Dari kajian kita itu Yang paling penting Dari Rene Dekat ini Metodenya kan Seperti Yang dicantumkan Di pamflet Cuma Sebelum saya nanya Saya harus mikir dulu dong Masa Moro-Moro Mau nanya Nah Hasil pemikiran saya Yang mau saya tanyakan Gitu Apakah Hasil pemikiran Dari kesimpulan Apakah ini Benar-benar Metodenya Atau hanya Memang Proses Pembaruan Dari Rene Dekat Versi Islam Karena Saya gini Karena ini Membahas metode Biasanya Biasanya hal yang Dikaitkan dengan Metode Kan harusnya Sistematis ya Mas Akbar Sebagaimana Mas Akbar Meneliti tentang Metode Discovery Learning Lengkap dong Dari Persiapan Sampai penutupan Yang ditutup oleh Ketua HMPS Itu kan lengkap Semua kan ya Lengkap itu Dari pembukaan Sampai penutupan Lengkap ya Jadi kan Biasanya seperti itu Metode Ekspektasinya Kesana Cuma Menurut saya Kok Metodenya Tidak Metodis Atau memang Metode Dalam Konteks Pemikiran Pada Seribu Lapan ratusan Seribu Lapan ratusan Seribu Nama ratusan Tidak Mungkin Tidak Seperti sekarang ini Karena Berapa dekade Jaraknya itu Jadi Setelah Saya simpulkan Metodenya Dimana Yang Paling Penting Mungkin Yang paling Fundamental Dalam Pemikiran Seorang René Descartes Itu Ada Pada Titik Skeptisisme Karena Mau bagaimanapun Juga Skeptisisme Kan Diartikan Sebagai Kondisi Ragu Tapi Ragu Itu kan Bukan Sesuatu Yang manipulatif Orang Ragu Itu Bukan Tidak Bisa Karena Dia Berarti Saat Anggap Saya Penganut René Descartes Karena Saya Penganut René Descartes Skeptisisme Itu adalah Unsur Pertama Yang Harus Ditempuh Dalam Melakukan Penelitian Dalam Melakukan Proses Merealisasikan Kekipuan Jadi Kita harus Skeptis Dulu Sehingga Dia Memanipulasi Dirinya Sendiri Untuk Skeptis Kalau Menurut Mas Aril Dari Pembahasan Tadi Ergonya Belum Sampai Tapi Dia Bisa Skeptis Skeptis Itu adalah Hasil Dari Kematangan Ergo Tadi Gak Mungkin Orang Yang Tidak Memiliki Kematangan Secara Intelektual Bisa skeptis Dia bisa Melakukan Hal-hal Yang Bersifat Ragu Secara Apa ya Otomatis Dia manual Orang Yang Belum Yang Masih Noob Itu manual Skeptis Saya harus Skeptis Dulu Ini Berapa Kan Manual Kalau Orang Yang Ergonya Sudah Sampai Skeptis Nggak Hanya Ini Bagi Kesehatan Nggak Seperti Itu Dia Skeptis Melampaui Hal-hal Yang Bersifat Praktis Iya Kan Makanya Unsur Paling Fundamental Dalam Metode Seorang Rene Descartes Yang Kristen Dulu Karena saya Sudah Muslim Itu Itu Adalah Unsur Bagaimana Dia meletakkan Prinsip Dasar Keraguan Dalam Mengkonstruk Suatu Hal Nah Tapi Ada yang Tidak Dia Tidak Dipahami Oleh Para Penganut Rene Descartes Sebelum-sebelumnya Memang harus Ada Pembaharu Dan Islam Bisa Memperbarui Itu Keragu-raguan Itu Keragu-raguan Itu Tidak Mungkin Hadir Tanpa Ada Proses Keyakinan Gak Bisa Jadi Untuk Ragu Kalau Memang Kita Seseorang Yang Skeptis Itu Harus Yakin Dulu Gak Mungkin Saya Ragu Tanpa Yakin Ragu Itu Gak Mungkin Ada Jadi Saat Orang Secara Fundamental Menganut Bahwa Bagaimana Metode Pertama Jadi Kayak Untuk Membangun Suatu Konstruk Metode Skeptisisme Dia kadang Melakukan Kesimpulan Bahwa Ketiadaan Suatu Keyakinan Bahasa Islamnya Iman Makanya Saya Setuju Kebenaran Saat Kebenaran Dikategorisasi Menjadi Dua Ada Kebenaran Relatif Dan Kebenaran Absolut Kebenaran Relatif Absolut Itu adalah Kebenaran Iman Gak Ada Selain Itu Kebenaran Ilmu Pengetahuan Justru Itu Relatif Karena Bersifat Selalu Disempurnakan Iman Tuh Gak Disempurnakan Iman Tuh Gak Bisa Disempurnakan Iman Hanya Bisa Diuji Dan Iman Yang Terujilah Iman Yang Sempurna Itu Bahasa Islam Tapi Saat Kita Sintesakan Kita Bawa Ke Studi Perbandingan Agama Sekarang Karena Pendahulu Saya Kristen Jadi Kita Kalau Itunya Si sama Samawi Masih Sama Samawi Nyerepet Nyerepet Jadi Skeptisisme Itu Justru Bersumber Kepada Keyakinan Kepada Kebenaran Absolut Kebenaran Absolut Yang Diuji Itulah Yang Nantinya Akan Mengkokohkan Dia Itu Kebenaran Itu Benar 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 Atau Tidak Sama Sekali Jadi Saat kita Melihat Bagaimana Konsepsi Skeptisisme Dari René Descartes Kita Melihat Suatu Hal Yang Mengagumkan Disini Saya Kagum Karena Meskipun Pasaran René Descartes Kan pasaran Iya kan Pasaran Konsepnya Tapi Saat Ada Suatu Narasi Yang Lebih Dalam Seperti Barusan Cogito Ergosam Ini kan Kesimpulan Kesimpulannya Pasaran Padahal Dalam Proses Logika Rasional Itu Adalah Bagaimana Dia Merasionalisasikan Bagaimana Dia Melakukan Pemikiran Bagaimana Dia Menganalisis Sehingga Sampai Kepada Kesimpulan Kenapa Yang dijual Kesimpulannya Yang dijual Dari René Descartes Dari Kemarin Kemarin Itu adalah Kesimpulannya Bukan Proses Penalarannya Kan Bego Kan Bego Maksudnya Tapi Saya akan Bela Sebagai Enek Ekonomi Kita Gak Menjual Resep Mas Kita Menjual Produk Seperti Itu Tapi Untuk Menjadi Safe Safe Yang Hebat Untuk Mendapatkan Pemahaman Tentang Pemasakan Teknik Pemasakan Yang Hebat Kita Belajar Teknik Bukan Belajar Rasa Masakan Itu Seperti Apa Repot Kalau Semua Manusia Memposisikan Dirinya Sebagai Juri Komentator Repot Jadi Disini Barusan Sama Bang Ariel Dijelaskan Bagaimana Rene Dekat Memasak Itu Memasak Sehingga Terciptalah Hidangan Kogito Ergo Sam Yang kita Nikmati Sehari-hari Bahkan Sampai Ada Yang Tobuk Sampai Ada Yang Enek Udah Dengar Kata Kogito Ergo Sam Itu Sampai Enek Ya Maklum Saja Karena Penalarannya Enggak Sampai Kesana Mau Bagaimanapun Orang Yang Menerima Saja Itu Pasti Kenapa Karena Enggak Tahu Sakitnya Perjuangan Anjay Tapi Enggak Barusan Dijelaskan Jadi Proses Skeptisisme Yang Dilakukan Pertama Kali Oleh Seorang Rene Descartes Itu Adalah Keragu-raguannya Terhadap Realitas Berdasarkan Kepada Dua Penalaran Logis Yang Pertama Saat Dia Mimpi Dia Berada Di Dalam Realitas Mimpi Dan Itu Benar Selama Dia Berada Dalam Alam Mimpi Justru Saat Dia Berada Dalam Alam Mimpi Realitas Di Luar Alam Mimpi Itu Yang Tidak Benar Bukan Salah Saya Enggak Berani Bilang Salah Tidak Benar Aja Bahaya Saya Enggak Berani Sedangkan Saat Dia Bangun Saat Rene Descartes Bangun Dari Realitas Mimpinya Dia Menyadari Berarti Ada Transfer Angepulah Transfer Jiwa Atau Transfer Kesadaran Nanti Akan Nyinggung Juga Sama Pertanyaan Bang Weiss Berpikir Sama Sadar Itu Apa Itu Menarik Menarik Saat Dia Sudah Bangun Dari Realitas Mimpinya Menuju Realitas Yang Seperti Kita Sekarang Ini Dia Dapat Menyimpulkan Menarik Benang Merah Saat Seseorang Di dalam Mimpinya Mampu Mempertanyakan Mempertanyakan Skeptis Kebenaran Kadang Sebagian Dari kita Ada yang Bisa Mengontrol Mimpi Enggak Ada Pernah Pernah Masa Kalian Tidak Pernah Mengontrol Mimpi Kalau Kalian Bisa Mengontrol Mimpi Terus Melakukan Kegiatan Kegiatan Bejat Itu Di luar Itu Kalian Bisa Mengontrol Mimpi Atau Pada Saat Mimpi Kalian Bisa Sadar Bahwa Pada Saat Itu Kalian Mimpi Jadi Mungkin Dengan Adanya Realitas Seperti Ini Kita Dapat Menyadari Bahwa Ternyata Kata Siapa Mimpi Itu Di luar Kesadaran Saya Enggak Bahas Mimpi Bahasa Jadi Pada Saat Rene Dekars Bangun Ada Suatu Kesimpulan Saat Seseorang Yang Berada Di Dalam Realitas Mimpi Itu Mampu Menskeptisiskan Saat Anggap Dia Sudah Bangun Terus Dia Menyatakan Bahwa Oh Berarti Apa Apa Yang Ada Di Dalam Realitas Mimpi Sebelumnya Yang Seakan Akan Benar Realitas Banget Itu Yang Tidak Terbantahkan Dan Itu Absolut Kebenarannya Ternyata Saat Saya Sudah Berada Pada Lintas Realitas Di Luar Mimpi Kalau Kita Bahasakan Sebagai Kenyataan Sekarang Berarti Realitas Apapun Yang Ada Di Dalam Realitas Mimpi Itu Semuanya Sirna Semuanya Filosofat Negasinya Main Di Sehingga Hal Itu Akan Juga Berimplikasi Pada Kenyataan Ini Segala Sesuatu Yang Benar Pada Realitas Kenyataan Ini Yang Sekarang Ini Jika Kita Berada Pada Realitas Mimpi Ataupun Realitas Selainnya Entah Itu Di Atas Itu Ataupun Di Bawah Itu Maka Realitas Yang Ada Pada Sekarang Ini Itu Juga Tidak Benar Sehingga Kebenaran Yang Dianud Oleh Para Penganud Prinsip Empirisme Sebelumnya Itu Sama-sama Juga Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Kebenaran Absolut Hal Itulah Yang Mengantarkan Rene Descartes Pada Kesimpulan Bahwa Ternyata Rasionalisme Itu Lebih Absolut Daripada Empirisme Kenapa Karena Rasionalisme Diantara Dua Realitas Alam Yang Dilalui Oleh Rene Descartes Alam Mimpi Maupun Alam Kenyata Dua-duanya Tetap Eksis Daripada Alam Empiris Empiris Hanya Eksis Pada Tataran Dunia Yang Saat Ini Tapi Saat Dia Sudah Berata Lintas Realitas Sudah Tidak Eksis Lagi Kenapa Karena Memang Instrumen Metode Bagaimana Perumutan Kebenaran Yang Diambil Sudah Sirna Semua Beda Dengan Akal Kita Di Dalam Dua Realitas Tadi Realitas Mimpi Dan Realitas Akal Tetap Eksis Dan Menyebabkan Hal itu Kepada Kesimpulan Rene Descartes Bagaimana Dia Memasa Hal itu Dia Mengatakan Bahwa Bagaimana Tadi Bahasanya Saya sudah Catat Bahasanya Rene Descartes Tidak Ada Yang Benar Kecuali Aku Yang Sedang Ragu Tidak Ada Yang Benar Kecuali Aku Yang Sedang Ragu Ini Ini Bahasa Yang Rasional Isma Sekali Dan Ada Mungkin Ini Yang Gak Ada Di Caption Ragu Adalah Aku Yang Sedang Berpikir Ini Kita Merasakan Aroma Aroma Rasionalisme Seorang Rene Descartes Ragu Adalah Aku Yang Sedang Berpikir Orang Yang Gak Berpikir Gak Mungkin Ragu Orang Yang Gak Berpikir Gak Mungkin Ragu Karena Instrumen Apalagi Selain Iman Dan Akal Iman Hanya Menghadirkan Keyakinan Akal Menghadirkan Uji Coba Terhadap Keyakinan Apakah Keyakinannya Apsah Atau Gugur Makanya Dalam Metode Ilmu Pengetahuan Ilmiah Ini Filosofat Ilmu Pengetahuan Kita Melihat Bahwa Sebenarnya Ini Sumbuhnya Rasionalisme Baik Nanti Akan Ada Yang Mengatakan Bahwa Empirisme Itu Itu Bacot Semua Tadi Bahasanya Gimana Gimana Ya Saya Catat Gimana Lupa Empirisme Meletakkan Kebenarannya Kepada Hal-hal Yang Bersifat Material Kan Oke Tapi Empirisme Jangan So-soan Bagaimana Mereka Menganalisis Suatu Hal Yang Bersifat Material Itu Rasional Semua Sehingga Ketidak Mampuan Rasional Menutup Pintu Penalaran Hal-hal Yang Bersifat Empiris Seperti itu Jadi Ada yang Bilang Empirisme Itu Sebagai Asas Dasar Salah Asas Dasar Itu Akal Bahkan Akal Itu Ibaratkan Antara Empirisme Maupun Hal-hal Yang Bersifat Fisik Dan Metafisik Bahasanya Atau Agama Dengan Ilmu Pengetahuan Itu Hakimnya Itu Akal Selama Mayoritas Atau Masa Masa Itu Selama Apa itu Apa istilahnya Publikasi Baik dalam hal Keagamaan Atau hal Ilmu Pengetahuan Tidak dapat Dijangkau oleh Rasional Masyarakat Itu akan Tertolak Akan Tertolak Jadi Rasionalisme Itu Intinya Karena Itu Pintu Di antara Pintu Utama Mungkin Pintu Utama Yang Tidak Mungkin Bisa Digantikan Sehingga Saat Empirisme Membentrokan Kepada Hal-hal Yang Bersifat Rasionalisme Itu Suatu Kesombongan Yang Mana Lagi Bahkan Bisa Dikatakan Saat Orang-orang Empiris Memaksa Memaksakan Diri Untuk Mendobla Rasionalisme Itu Hanya Bentuk Keangkuhan Atau Hanya Bentuk Untuk Memperjuangkan Novelty Mereka Aja Karena Kalau Tidak Dibentrokan Seperti Itu Mungkin Filosofat Akan Vakum Di zaman Rasionalisme Sama Seperti Kita Dulu Kita Bertanya Apa Setelah Modernisme Ada Postmodernisme Gampang Setelah Modernisme Postmodernisme Gampang Tambah Post Aja Pertanyaan Selanjutnya Apa Setelah Postmodernisme Seperti Tidak Ada Lagi Mau Dibenturkan Dengan Tradisionalisme Tidak Mungkin Tidak Mungkin Tradisional Modern Postmodern Apa Setelah Itu Nanti Kan Tidak Terpikirkan Lagi Apa Hanya Untuk Kementingan Itu Saja Jadi Makanya Disini Yang Menjadi Enak Dari Dari Proses Pemasakan Dari Kesimpulan Kogito Irgosam Tadi Tidak Ada Benar Sebenarnya Mirip Apa Itu Bahasanya Ini Siapa Itu Siapa Sufi Sufi Nyatorik Murid Nyatorik Siti Jena Tidak Tidak Ada Tuhan Tidak Ada Tuhan Kecuali Aku Tidak Ada Yang Benar Kecuali Aku Yang Sedang Ragu Kalau Kalau Pakai Penalaran Nyeri Dekar Siti Jenar Tidak Tidak Ada Tuhan Jika Kita Menarasikan Bahwa Tuhan Itu Kebenaran Yang Tunggal Tidak Ada Kebenaran Tidak Ada Tuhan Kecuali Aku Aku Yang Sedang Ragu Aku Yang Sedang Mencari Menggapai Pemahaman Terhadap Eksistensi Tuhan 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 Itu Tidak Bisa Diterima Sebagai Suatu Kebenaran Kecuali Rasional Manusia Yang Mengantarkan Itu Apakah Iman Mampu Mengantarkan Manusia Terhadap Kebenaran Tuhan 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 Nah Jadi Kesimpulan Dari Kogito Ergosam Milik Dari Rene Deskats Ini Sebenarnya Saat Kita Disampaikan Dengan Cara Yang Benar Benar Matang Gak Hanya Kesimpulan Ini Benar Benar Matang Kita Semua Tidak Akan Pernah Mual Tidak Akan Pernah Mual Dengan Hal Ini Apakah Ada Orang Yang Merasa Mual Dengan Rasional isme Empirisme Itu Di Bawah Rasional Rasionalisme Empirisme Itu Hanya Membelokkan Objek Berfikirnya Makanya Filosafat Ilmu Pengetahuan Saat Membahas Tentang Hal-hal Yang Bersifat Metode Sama Sekali Tidak Akan Membahas Hal-hal Yang Bersifat Empiris Karena Hal Yang Bersifat Empiris Dalam Filosafat Ilmu Pengetahuan Itu Hanya Terdapat Dalam Objek Penelitian Itu Hanya Dan Hal Itu Segala Sesuatu Yang Bersifat Empiris Segala Sesuatu Yang Bersifat Objek Bedanya 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 Ini ya Rasional Itu Sifatnya Subjek 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 Apakah Kalau Kalau Kita Benturkan Terhadap Benturan Dualisme Fenomenologi Punyanya Ponti Kan dia Menolak Dualisme Kemarin Sama Dia Menolak Ini sebenarnya René Descartes Fenomenologi Rata-rata Menolak René Descartes Dia Menolak Dualismenya Dualisme Tadi Ada Res Kogito Ada Res Extensa Menolak Dualisme Jiwa Nalar Dan Akal Dengan Tubuh Pertanyaannya Yang sering Ditanyakan Ponti Saat Seseorang Memegang Tangannya Sendiri Siapa Subjek Siapa Objek Seperti itu Saat Bunuh Diri Siapa Subjek Siapa Objek Siapa Subjek Siapa Objek Makanya Itu Dalam Menyanggah Dalam Menyanggah Pemikiran Seorang René Descartes Dia Menggunakan Hal Seperti Itu Tapi Ada Ada yang Harus Dipahami Disini Bahwa Pemisahan Antara Res Kogito Dan Rex Extensa Dapat Dipahami Bahwa Res Kogito Tadi Yang Bersifat Jiwa Akal Dan Nalar Bersifat Pemikiran Tadi Itu Adalah Hal Yang Bersifat Subjek Pure Subjek Kalau Tubuh Bisa Subjek Bisa Objek Bisa Subjek Bisa Objek Saat Kita Memukul Tubuh Kita Menjadi Subjek Tapi Saat Kita Memegang Tangan Kita Sendiri Tubuh Kita Juga Menjadi Objek Seperti Itu Tapi Saat Risco Apakah Kita Bisa Menalar Nalar Kita Sendiri Nggak Bisa Saat Nalar Orang Lain Mungkin Bisa Tapi Seseorang Tidak Bisa Menalar Nalar Mereka Sendiri Sama Seperti Mereka Tidak Bisa Mencium Kening Mereka Sendiri Seperti Itu Jadi Pemisahan Yang Paling Fundamental Ini Juga Untuk Menyangga Dari Pemikiran Penolakan Dualisme Dari Merle Ponti Pemisahan Yang secara Fundamental Itu Bukan Terkait Dengan Bagaimana Itu Tapi Bagaimana Realitas Yang bersifat Reks Kogito Tadi Itu Benar Benar Pure Tidak Bisa Dijadikan Objek Karena Tidak Ada Seseorang Yang Bisa Menalar Pemikiran Mereka Sendiri Jadi Memang Saat Kita Kita Sekarang Membahas Tentang Filsafat Ilmu Pengetahuan Dan Filsafat Ilmu Pengetahuan Kalau Benar Katanya Mas Haril Tadi Misalnya Kita Lagi Bikin Skripsi Yang Dipertanyakan Pertama Kali Ini Apa Apa Masalahnya Khusus Untuk Ilmu Penelitian Kuantitatif Ditanya Hipotesisnya Hipotesisnya Permasalahan Itu Hadir Karena Ada Keragu-raguan Kalau Ada Yang Mengatakan Bahwa Apa Permasalahannya Permasalah Apa Itu Pengertian Permasalahan Apa Itu Masalah Masalah Adalah Saat Apa Yang Seharusnya Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Terjadi Apa Itu Pengertian Apa Itu Pengertian SD SMP SMA Bukan Itu Permasalahan Permasalahan Itu Apa Yang Diragukan Itu Permasalahan Setidak-tidaknya Ini Paling Mewakili Bagaimana Filsafat Ilmu Pengetahuan Yang Dipelopoli Oleh Seorang Rasionalis Nene Deskats Jadi Siapapun Pelopor Rasionalis Dia Pasti Adalah Orang Yang Memelopoli Filsafat Ilmu Pengetahuan Karena Rasionalisme Itu Syarat Mutlak Syarat Mutlak Gak Mungkin Gak Mungkin Empirisme Minggir Dulu Kalian Hanya Menang Di Objek Ya Ngitungnya Juga Pake Penalaran Matematis Mana Empirismenya Matematika Gak Ada Pure Mana Empirismenya Logika Semuanya Pure Mereka Hanya Menyerang Saat Hal itu Tidak Termanifestasi Secara Empiris Itu Ditolak Itu Menang Menangnya Empirisme Iya kan Ya Gitu Aja Tapi Itu Menang Menang Bahkan Sampai Menggeser Rasionalisme Berarti Menang Mereka Tapi Tidak Lama Nah Jadi Keragu-raguan Sebagai Dasar Dari Filsafat Ilmu Pengetahuan Baik Dalam Melakukan Metode Penelitian Apapun Kita Sebelum Mau Kemana Mana Dulu Kita Harus Memahami Apa Itu Ragu Kita Ngerti Bahwa Ragu Itu Tidak Manipulatif Ragu Itu Hadir Dari Kematangan Filosofis Kematangan Ergo Manusia Iya kan Rene Descartes Ragu Rene Descartes Ragu Itu Bukan Ragu Yang Dibuat Buat Sama Kayak Cewek Yang Pake Makeup Engga Dia Engga Gitu Rene Descartes Memang Cantik Dari Dari Sananya Agak Agak Arab Karena Oh iya Karena Menjajah Dulu Jadi Sebenarnya Ragu Itu Tahap Kedua Istilahnya Kalau kita Hierarki Orang Itu Tidak Mungkin Berasal Dari Dari Ragu Orang Berasal Dari Yakin Itu Letak Kebodohan Manusia Iya kan Bodoh Itu Bukan Sesuatu Hal Yang Seperti Itu Bodoh Itu Kegagalan Dalam Menganalisis Jangan Salah Paham Kegagalan Menganalisis Manusia Mengantarkan Kepada Keyakinan Yang Stop Disitu Aja Jadi Manusia Itu Bergerak Dari Keyakinan Ke Keyakinan Itu Aja Rasional Dan Segala Bentuk Hal Lainnya Itu Hanya Jalan Jalan Untuk Menempuh Dari Keyakinan A Menuju Keyakinan B Atau Dari Keyakinan A Untuk Mengukukan Keyakinan Bahwa Itu Benar-benar A Gitu Nah Ragu Itu Itu Adalah Tahap Uji Coba Yang Memberikan Apa Mediator Antara Dia Keyakinan Yang A Terhadap Keyakinan Yang B Atau Keyakinan Yang A Terhadap Keyakinan Yang A Kwadrat Seperti Itu Jadi Ragu Itu Itu Baru Tahap Dua Manusia Itu Selalu Yakin Ini Bukan Bahasa Motivasi Jadi Kalau Ragu-raguannya Orang Motivasi Jangan Ragukan Diri Bukan Seperti Itu Itu Mas Firman Sama Mbak Winda Orang-orang Motivator Jadi Ragu Itu Tahap Kedua Yang Pertamanya Dia Yakin Keyakinan Buta Namanya Keyakinan Buta Keyakinan Yang Stuck Keyakinan Yang Tidak Mengantarkan Dia Kepada Keyakinan Yang Lebih Jadi Dia Pokok Yakin Bahasa Bahasanya Penting Yakin Keyakinan Itu Adalah Hal Yang Harus Diuji Harus Diuji Dan Pengujiannya Itu akan Hadir Setelah Ada Kematangan Ergo Yang Yang Menimbulkan Keraguan Keraguan Itu yang Mengantarkan Dia Kepada Penalaran Penalaran Itu yang Mengantarkan Kepada Observasi Observasi Mengantarkan Kepada Kesimpulan Kesimpulan Itu yang Membentuk Keyakinan Baru Baik Itu Bersifat Penguatan Atau Penyimpangan Jadi Saat Ada yang Mengatakan Bahwa Bagaimana Filsafat Filsafat Yang paling Penting Adalah Ilmu Berpikir Makanya Filsafat Itu Tidak Ada Yang Filsafat Praktis Aneh Meskipun Nanti Akan Diadakan Mungkin Mas Nanang Tertarik Mengadakan Filsafat Praktis Gak Apa-apa Meskipun Ada Itu Tidak Fundamental Meskipun Terlalu Memaksakan Diri Dan Saat Memang Ada Sampai Terbuka Semuanya Disini Sama Pemirsa Simposium Sampai Semuanya Terbuka Untuk Mengkritik Pemikiran Itu Karena Filsafat Itu Sama Sekali Tidak Menyentuh Hal-hal Yang Bersifat Praktis Dan Kalau Memang Mau Dipaksa Silahkan Dikritik Gak Apa-apa Karena Kritikannya Pasti Akan Banyak Jadi Itulah Sebuah Keraguan Jadi Keraguan Itu Adalah Kondisi Penghayatan Filosofis Sebenarnya Makanya Itu Hadir Saat Ada Suatu Bentuk Kematangan Ergo Atau Kematangan Ilmu Pertawan Itu Penghayatan Filosofis Mas Tanpa Penghayatan Tapi Dalam Surat Al-Baqarah Nabi Ibrahim Itu Nanya Ya Allah Saya Lupa Ayatnya Saya Lupa Nama Ayatnya Tunjukkanlah Kepada Saya Dia Melakukan Saat Dia Ragu Padahal Dia Sudah Tahu Dia Memiliki Keimanan Siapa Yang Bilang Nabi Ibrahim Gak Memiliki Keimanan Ini Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Punya Iman Karena Dia Punya Iman Penghayatan Filosofisnya Kematangan Ergo Sebagai Manusia Yang Menjadi Mahluk Rasional Dan Ditanyakan Afal Latakilun Afal Latakilun Tata Dabarun Dan lain Sebagainya Mengantarkan Kepada Penghayatan Filosofis Nabi Ibrahim Sehingga Dia Benar Benar Melakukan Uji Coba Terhadap Tuhan Bahasa Kasar Dia Kalau Pakai Bahasa Dia Melobi Tuhan Untuk Menguatkan Keyakinannya Jadi Dia Nanya Ya Allah Bagaimana Saya dapat Mengantarkan Keyakinan Ini Kepada Keyakinan Yang Lebih Lagi Jadi Langsung Waktu itu Diperintahkan Beda Ya Beda 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 Kalau Kita Melalui Penghayatan Kita Melalui Observasi Cuma Observasinya Beda Observasinya Nabi Ibrahim Itu Observasinya Hal-hal Yang Bersifat Mungkin Tidak Rasional Sekarang Jadi Pada Waktu itu Ya Ibrahim Anggaplah Nabi Ibrahim Itu Dikasih Perintah Atau Wahyu Saat Hal itu Benar Maka Observasinya Sama Kalau Dalam Metode Ilmiah Ini Silahkan Ini Metodenya Ini Metodenya Kamu Akan Menemukan Hal itu Benar Apabila Sudah Sesuai Dengan Kriteria Kriteria Yang Ada Di Dalam Ini Pada Waktu Itu Kriteria Kriteria Yang Diberikan Allah Itu Perintah Kepada Nabi Ibrahim Untuk Menyem Menyembeleh Menyembeleh Satu Burung Darah Tidak Dalam Bentuk Mie Waktu Itu Dalam Bentuk Burung Aslinya Jadi Disembeleh Dibagi Jadi Tiga Disebar Ketiga Gunung Yang Berbeda Dan Disuruh Panggil Waktu Panggil Akhirnya Datang Tiga Tiganya Dan Itu Menunjukkan Bahwa Observasi Observasi Yang Dilakukan Nabi Ibrahim Ini kan Observasi Di zaman Yang Bersifat Mistis Itu Menghasilkan Konklusi Kebenaran Tuhan Misalnya Seperti itu Sebenarnya Ini adalah Prinsip Filsafat Ilmu Pengetahuan Bagaimana Suatu Hipotesis Ini Hipotesisnya Ini Tolok Ukurnya Silahkan Observasi Jika Observasinya Benar Sesuai Dengan Apa Yang Sudah Ada Berarti Itu Benar Kan Seperti Itu Jadi Ia Ia Silahkan Tadi Menarik Sekali Apa Yang Disampaikan Oleh Kabanu Tapi Disini Ada Beberapa Hal Yang Saya Ingin Tanyakan Realitas Itu Tadi Yang Bahas Tentang Realitas Persoalan Mimpi Dan Kehidupan Kehidupan Yang Nyata Secara Realistis Bagaimana Kalau Orang Itu Memiliki Kepribadian Ganda Pernah Di Psikologi Itu Ada Orang Yang Memiliki Kepribadian Ganda Itu Sama Sama Renah Dirasional Juga Itu Yang Pertama Yang Kedua Mengenai Kepercayaan Kalau Iman Itu Adalah Hal Yang Yang Harus Diakini Gitu Lantas Kalau Seperti Kepercayaan Agnostik Agnostik Kan Sama-sama Di posisi Ragu Itu Apa Ya Itu Saja Kalau Masalah Yang Kepribadian Ganda Perlu Sampaian Ketahui Bahwa Kepribadian Itu Bukan Renahnya Akal Emosional Tapi Memang Akal Bergantung Sama Emosional Seseorang Makanya Orang Yang Tidak Matang Secara Emosional Akalnya Gak Mungkin Bisa Jalan Iya Kan Sampai Yang Tau Kenapa Anak Di Pesantren Banyak Yang Bodoh Bodoh Banyak Yang Bodoh Bodoh Karena Mereka Gak Kerasan Yang Kerasan Itu Berangkat Ke Timur Tengah Yang Gak Kerasan Ketidak Matangan Emosional Mereka Menyebabkan Daya Nalar Mereka Tidak Bekerja Secara Maksimal Ingat Bodoh Itu Bukan Senegatif Itu Ya Siapa Yang Gak Bodoh Kiyai Masih Ngaku Bodoh Cuma Orang Gak 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 Jadi Kalau Masalah Ada Orang Yang Berkepribadian Gak Itu Gak Itu Tidak Menyentuh Secara Langsung Masalah 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 Kalau Dalam Islam Orang Gila Itu Tidak Dapat Mempertanggung Jauhkan Segala Perbuatannya Perbuatan Bergantung Kepada Rasional Bergantung Kepada Mental Jadi Saat Orang Sudah Kedistrak Mentalnya Gugur Tolok Ukur Ketiganya Anggap Saat Kita Melihat Menilai Manusia Ada Tiga Mental Intelektual Dan Apa Apa yang Dilakukan Itu Yang Paling Formal Yang Paling Material Dalam Manusia Itu Awalnya Mental Terus Tingkah Laku Orang Yang Sudah Gagal Secara Mental Udah Gak Usah Bahas Pemikiran Dan Tingkah Lakunya Gitu Kan Jadi Saat Ada Orang Yang Berkepribadian Ganda Itu Masalah Mental Itu Bisa Dibahas Lagi Kalau Pakai Metode Ilmiah Ini Sudah Tidak Memenuhi Prasyarat Mas Maaf Ini Ketolak Maaf Sambian Ini Baru Urusan D3 Sedangkan Saya Butuh S2 Ketolak Seperti Gitu Jadi Untuk Masalah Kepribadian Ganda Dengan Hal-hal Yang Bersifat Rasional Itu Sudah Ketolak Dari Awal Sebenarnya Tapi Saat Teman-teman Memiliki Pendapat Yang Lain Silahkan Kalau Masalah Bersifat Agnostik Agnostik Itu Berdasarkan Kepercayaan Enggak Agnostik Itu Adalah Posisi Pecundang Agnostik Itu Pecundang Dia cari Aman Cari Aman Agnostik Itu cari Aman Kalau Bahasa Dia Tidak Benar-benar Tidak Benar-benar Melakukan Penghayatan Filosofis Karena Seseorang Yang Benar-benar Melakukan Penghayatan Filosofis Seseorang Yang Benar-benar Berada Dalam Keraguannya Dia Tidak Akan Pernah Tidak Menyelesaikan Hal itu Minimal Salah Minimal Kesimpulannya Tapi Dia Tidak Akan Pernah Berhenti Sampai Dia Benar-benar Selesai Agnostik Itu Tidak Selesai Tidak Selesai Tidak Selesai Tidak Orang-orang Yang Memiliki Pemikiran Agnostik Apakah Itu Berdasarkan Kepada Kepercayaannya Sebenarnya Orang Agnostik Sebenarnya Mungkin Karena Saya bukan Agnostik Juga Mungkin Hipotesis Saya Orang Yang Berada Pada Ranah Agnostik Sebenarnya Sudah Melalui Dua Dia Sudah Mampu Menghadirkan Keraguan Dalam Keyakinannya Itu Tahap Uji Kedua Dia Sudah Melakukan Tahap Observasi Ibaratkan Seperti Kita Dia Sudah Selesai Pendidikan Dasarnya Terus Dia Melanjutkan Kuliah Terus Dia Tidak Wisuda Wisuda Itu Agnostik Dia Jadi Aktivis Dia Jadi Aktivis Kampus Dia Mau Memeras Dosennya Dia Memiliki Data Rektornya Dia Memiliki Data Teman Cantiknya Yang Sudah Ini Ini Sama Siapa Aja Dia Merasa Nikmat Disana Tapi Satu Dia Tidak Selesai Dia Lupa Bahwa Dia Masuk Universitas Dia Untuk Menamatkan Hal Itu Sehingga Pada semester 14 Dia Benar-benar Diskors Dia Benar-benar Tidak Mencapai Kematangan Dari Penghayatan Filosofi Yang Dia Perjuangkan Tadi Jadi Itu Bukan Kondisi Masalah Keyakinan Dan Keraguan Itu Ketidak Bertanggung Jawaban Jadi Ketidak Bertanggung Jawaban Jadi Ketidak Bertanggung Jawabannya Bukan Terletak Bagaimana Dia Karena Dia Tidak Memilih Mau Percaya Tuhan Atau Tidak Berjalan Bukan Dia Hanya Tidak Selesai Dan Orang Tidak Ada Yang Benar Benar Selesai Itu Masalah Hanya Saja Ibaratkan Ketidak Berselesaian Seseorang Misalnya Ada Seratus Orang Agnostik Itu Tidak Selesai Di Stek Lima Orang Selesai Di Stek Lima Ke Stek Sepulukan Itu Tidak Selesai Tapi Selesai Dalam Stek Lima Seperti Itu Jadi Itu Agnostik Nah Pertanyaannya Saya Sebelum Ditanya Lagi Ini pertanyaannya saya Kepada Mas Arin Ada Beberapa Termasuk Tadi Dari Pengembangan Dari Mas 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 Awalnya Pertanyaannya Metode Penalaran Menurut Nere Dekats Kan Kalau Gini Logika Itu Jelas Penalaran Jelas Kalau Rasionalisme Bagaimana Metode Penalarannya Gitu ya Kalau Logika Kan Jelas Jelas Jika A sama Dengan A Maka A bukan Sama Dengan B Kan Itu Jelas Iya kan Atau Logika Aristotelia Logika Ini Logika Ini Logika Islam Dengan Debutan Mantik Semua Jelas Dan Itu Saya Tahu Itu Merupakan Masuk Kedalam Ranah Rasionalisme Tapi Bagaimana Dengan Metode Penalaran Rene Descartes Apakah Dia Memiliki Metode Gitu Ya Masuk Silahkan Silahkan Ini Sebenarnya Mas An Juga Mau Ngomong Jadi Saya Pengantarnya Sampian Mas Sebenarnya Enggak Satu Perbedaan Sama Amar Rene Descart Sampian Mas Jadi Banyak Perbedaannya Bukannya Islam Pertama Yang Bisa Saya Sebut Kalau Yang Sekarang Lebih Soalnya Metodenya Enggak Disebut Gelisah Itu Ya Kan Itu Pertama Tapi Kalau Mau Lebih Serius Sebenarnya Rene Descart Orangnya Penyayang Kebetulan Yang Ini Enggak Gitu Jadi Enggak Pernah Mencaci Maki Empirisme Walaupun Sebenarnya Agak Meleceng Gitu Sebenarnya Kepersi Aja Gitu Tetap Ya Sebagaimana Tadi Bahwa Penangkapan Indra Kita Itu Tetap Diolah Oleh Pikiran Oleh Rasionalitas Jadi Memang Dasar Pemikiran Memang Rasionalisme Itu Terus Ini Sebenarnya Saya Banyak Menyebut Ini Biar Biar Sempurna Jadi Descart Gitu Lebih Nakal Yang Ini Sebenarnya Descart Dari Pada Yang Sebelum Sebelum Saya Cuman Pengen Anggap Ini Soal Kebenaran Yang Terbagi Dua Itu Kebenaran Absolut Dengan Kebenaran Relatif Itu Sebenarnya Bukan Opsi Tapi Benar Saya Kira Kalau Kebenaran Absolut Itu Puncak Hikmah Tapi Kalau Kebenaran Relatif Itu Sebagaimana Yang Kita Obrolin Hari Ini Itu Tetap Terus Berlanjut Nah Ini Bukan Opsi Yang Bisa Ditawarkan Lagi Tapi Selama Segala Atau Dua Opsi Perbedaan Ini Tetap Menyangkut Tendensi 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 Ada Hal Hal Yang Disangkut Pautkan Dua Kebenaran Ini Saya Kira Emang Tidak Ada Kebenaran Absolut Maka Dari Kebenaran Absolut Menjadi Kebenaran Relatif Karena Hikmah Itu Bukan Sesuatu Yang Bisa Diperdebatkan Kalau Kita Belajar Hukum Itu Sebenarnya Hukum Itu Hukum Islam Ada Hikmah Jadi Kalau Hikmah Itu Emang Tidak Bisa Diperdebatkan Sama Kayak Gini Jadi Kalau Wanita Habis Masa Iddah Masa Iddah Itu Kan Membersihkan Rahim Sebenarnya Kalau Andai Kata Itu Ada Teknologi Yang Mampu Membersihkan Rahim Itu Apakah Orang Sudah Bisa Kawin Lagi Itu Itu Bukan Ilah Tapi Itu Hikmah Jadi Itu Yang 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 Bisa Di Di Perdebatkan Dan Itu Yang Dimaksud Sebagai Kebenaran Absolut Dan Saya Kira Itu Sebagai Sebuah Pengantar Kenan Sebagaimana Sebuah Pengantar Yang Gak Banyak Jadi Selanjutnya Biar Mas Saya Pamit Undur Diri Ya Sebenarnya Ini Sama Sama Yang Di PPT Itu Jadi Pertama Ya Dia Mengkoreksi Mengkoreksi Meragukan Mengkoreksi Siap Ini Cora Coret Saya Sama Sama Seperti Yang Di PPT Tadi Ini Ada Kemudian Dikoreksi Safe Dengan Nalarnya Termasuk Indrawi Dia Juga Dikoreksi Kemudian Yang Kedua Adalah Memilah Satu Persatu Sehingga Menjadi Bagian Terkecil Yang Bagian itu Bisa Memudahkan Dia Untuk Ke arah Sini Berpikir Secara Runut Ke kanan Ini dari kiri Ke kanan Untuk Dia bisa Berpikir Secara Runut Sederhana Yang Rumit Menjadi Sederhana Kemudian Yang Tak Beraturan Itu Menjadi Beraturan Nah Analisisnya Ini Menggunakan Matematika Itu Tadi Pertanyaannya Belum Sempurna Kalau Itu Saya Tahu Jawabannya Akan Yang Ini Yang Sebenarnya Terus Apa Standar Rasional Menurut Deskart Sebenarnya Kalau Itu Kan Makanya Sebenarnya Saya Mau Bertanya Ini Tapi Saya Sudah Mikirkan Jadi Skeptisisme Yang Apakah Itu Benar Ternyata Benar Nah Pertanyaan Selanjutnya Itu Bagaimana Standar Kan Dia Bapak Rasionalisme Standar Standar Rasional Menur Deskart Itu Apa Apakah Dia Membatasi Atau Tidak Terus Kalau Memang Membatasi Setidaknya Seperti Apa Batas Batasannya Seperti Itu Mas Kan Kalau Logika Kan Ada Standar Standarnya Ini Kan Jelas Ini Ada Empirisme Kan Jelas Hal-hal Yang Bersifat Material Itu Standarnya Lalu Rasionalisme Apa Apakah Itu Logika Dan Sebagainya Standar Mungkin Ini Fisika Ketika Dia Dibangun Dengan Fisika Dan Juga Tidak Menolak Empiris Yang Empiris Itu Akan Tetap Harus Disandarkan Pada Metafisika Pada Akal Nalar Dan Jua Gitu Kira-kira Standarnya Apakah Seperti Itu Belum Menangkap Sepertinya Mas Akbar Menjawab Kemudian Saya Belum Memasukkan Ini Sebenarnya Di PTT Jadi Kesangsian Dia Terhadap Kebenaran Itu Masih Harus Didasarkan Pada Kaedah Kaedah Moral Beberapa Kaedah Moral Yang Harus Didasarkan Dia Menyebutnya Adalah Kaedah Moral Sementara Apa Aja Itu Adat Istiadat Dan Agama Dia Mengatakan Yang Pertama Adalah Mematuhi Undang Undang Dan Adat Istiadat Negeri Saya Sambil Tetap Berbegang Teguh Kepada Agama Yang Berkat Karunia Tuhan Tapi Ini Setelah Melalui Proses Pencarian Kebenaran Akan Iman Itu Tadi Ya Itu Kepada Agama Yang Berkat Karunia Tuhan Telah Diajarkan Kepada Saya Sejak Masa Kecil Mungkin Ini Yang Bisa Menjawab Tadi Yang Apa Ya Mungkin Batasan Mungkin Nah Enggak Tadi Juga Yang Terkait Pasti Ada Keyakinan Sebelumnya Kan Gitu Kan Ya Bener Ini Disini Yang Telah Apa Yang Telah Ada Sebelumnya Di Kaedah Moral Ini Yang Telah Diajarkan Kepada Saya Sejak Masa Kecil Dalam Hal-hal Lain Saya Berpedumahan Pada Pendapat Yang Paling Moderat Nah Moderat Ini Harus Digaris Bawai Dan Paling Jauh Dari Yang Ekstrim Yang Dalam Praktik Bisa Diderima Secara Umum Oleh Orang-orang Yang Paling Bijaksana Di Lingkungan Saya Gitu Jadi Meskipun Dia Sebutkan Bahwa Tetap Bersandar Pada Kaedah Moral Sementara Dimana Yaitu Adat Istiadat Dan Agama Dia Berperlukan Pada Pendapat Yang Paling Moderat Nah Ini Perlu Dicetak Tebal Moderat Dan Paling Jauh Dari Yang Ekstrim Kemudian Yang Kaedah Moral Kedua Adalah Disini Prinsip Saya Yang kedua Adalah Bersitigap Setegas Dan Semantap Mungkin Dalam Tidak Tidak Saya Jadi Dia Menganalukan Seolah-olah Ada Seorang Pengembara Di Tengah Hutan Yang Tersesat Dia Mencari Jalan Keluar Itu Dalam Mencari Jalan Keluar Sedangkan Dia Tidak Tahu Bagaimana Menemukan Tanda 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 Jalan Keluar Belum Menemukan Tanda Tanda Gimana Caranya Yaudah Para Pengembara Yang tersesat Itu Mau tidak Mau harus Berjalan Mau kemanapun Arahnya Harus tetap Berjalan Nah Yang berjalan Itulah Yang dimaksud Harus Tetap Apa Memutuskan Untuk Tetap Bersikap Setegas Mungkin Dalam Mengambil Tindakan Ini prinsip Kaedah moral Itu tadi Yang kedua Yang ketiga Adalah Mengarahkan Diri Mengarahkan Diri Sendiri Daripada Nasib Yang Nah Ini yang Tadi saya sebut Singgung Tentang Stoik Itu Akan Akan Ada Batas Nalar Itu Apa Bahwa Nalar itu Terbatas Maka Ketika Saya terbatas Pastilah Harus ada Realitas Yang Itu Tidak Terbatas Oleh ruang Dan waktu Oleh materi Yaitu Akhirnya Dia menemukan Kebenaran Tuhan Itu tadi Termasuk Laibinya Kestoik Ini tadi Karena Keterbatasan Nalar Ya Itu Apakah Menjawab Tapi Rene Dekas Ini Bukan Apologet Takutnya Beberapa Filosof Lainnya Apalagi Thomas Aquinas Memang Pendeta Takut Apologet Melampaui Apa Namanya Pembahasan Dari Bulan Kemarin Filosofat Ketuhanan Kita Menuju Filosofat Sains Diskusi Kita Hari Ini Pada Rene Dekat Berangkat Berangkat Tidak Gak 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 Internet Konsep Ada Itu Selalu Menjadi Diskursus Yang Panjang di dalam filsafat sama saya tanya sekarang gitu ke teman-teman firman mana gitu setiap ada yang jawab gak ada kak gitu kan sebenarnya kan dengan ditanya firman itu kan ada tapi gak ada berarti gak ada itu ada mas mas Arilla dan saya dapat ilmu tadi atau dapat apa dari diskusi teman-teman ternyata keraguan itu bagian dari berpikir karena gitu cuma saya masih ragu lagi gitu karena ada orang yang berjalan itu walaupun gak berpikir juga ragu sehingga harus buka google map jadi ternyata tidak hanya tindakan berpikir untuk menunjukkan manusia itu ada tapi juga berjalan tetap ada mas Akbar itu tetap jadi kameramen walaupun gak berpikir dari tadi sampai sekarang dia tetap ada gitu pertanyaan saya ada itu uh ini dekat itu gimana karena sebelum beranjak jauh ke dalam itu perjelas dulu adanya itu gimana nah persoalan pertengkaran tadi empiris dan rasional itu diskusi saya sejak SD sebenarnya manusia itu menerima ilmu pengetahuan itu rasional dulu atau empiris dulu mas nanang misal tahu ya disebut tahu pengetahuan disebut memiliki pengetahuan itu secara rasional dulu atau secara empiris dulu itu sudah perdebatan yang lawas sebenarnya nah meranjak lebih dalam tadi membawa tentang ketuhanan ya sejak kapan berpikir itu dijadikan dalil sebagai pembuktian ada gimana caranya saya mengatakan sekarang atom itu ada kok bisa ada menurut kamu gimana ya dalam pikiran saya ada kan menjadi diskursus yang sifatnya ego gitu kan apa kebenarannya kebenaran pribadi saya bilang ke mas varuk kamu selalu ada mas varuk dimana kak dalam pikiran ya ganti pikiran saya maka itu proses berpikir disandingkan dengan kepercayaan itu susah mas karena sampai hari ini saya belum apa secara sains hasil pemikiran seseorang itu dijadikan dalil suatu kebenaran itu prosesnya panjang tidak hanya membutuhkan metode keraguan tapi membutuhkan beberapa metode mungkin Rene Dekat punya mekanisme untuk membuktikan bahwa kebenaran itu ada gitu kan itu sih gelisah kegelisahan saya gimana itu caranya berpikir itu dijadikan argumen kebenaran saya saya bilang mas adil sekarang sedang berpikir rumahnya kok bisa iya benar kata siapa dalam pikiran saya gitu kan kayak gitu walaupun dia sedang mikirin mikirin ceweknya ya terserah gitu tapi kebenaran itu ya nah sama nanti yang menjadi diskursus hal yang metafisik pikiran itu untuk dijadikan argumen itu harus gimana gitu apakah percaya saya katakan 2023 Indonesia ini bubar misal kok bisa kamu ya dalam pikiran saya seperti itu nah untuk itu dijadikan argumen supaya penjabat publik ataupun masyarakat Indonesia itu meyakini bahwa ini kebenaran maka kan perlu apa nanya beberapa metode yang panjang untuk dijadikan suatu kesimpulan oh ini loh benar benar ternyata perkatannya siapa perkatannya aang dengan diadakan ibu kota baru misal karena nanti madura merdeka papua merdeka jawa merdeka kelimatan merdeka bisa jadi seperti itu cara berbikin ini juga suatu kebenaran dalam berpikiran gitu nah cuma itu akan menjadi kebenaran yang tunggal dalam diri saya tidak mungkin diterima oleh dunia saya yang gitu oh gak itu ngawur kan kayak gitu itu gimana mas cara proses berpikir itu dijadikan argumen sehingga nanti ke depan pembahasan pembahasan tentang hal yang metafisik tentang terkaitu Tuhan itu tidak lagi dipaksa-paksa argumennya itu dengan cara berpikir dengan kepercayaan cukup kalau sudah pikiran itu siap menjadi argumen kayak gitu mas Haril saya kegilisan saya itu sih tidak ditindakan berpikir itu untuk menjadi suatu argumen bahwa itu ada itu gimana itu Bismillahirrahmanirrahim Rene Dekar diskursus dalam metode yang sempat saya membingungkan berpikir itu mas perihal diskursus dari Rene Dekar itu apa kenapa kok tiba-tiba jalan panjang akhirnya menemukan yang namanya Cogito Ergosam saya tidak menemukan saya tidak menemukan diskursus dari Rene Dekar itu apa pertama mohon maaf karena saya agak lambat karena ada beberapa undangan yang harus dihadiri jadi pertanyaan saya jadi pertanyaan saya adalah apa sih apa sih diskursus dari Rene Dekar itu sendiri nanti akan ya apa ya namanya mengalir gitu dari dari yang disampaikan Bang Faiz tadi itu antara kesadaran dan juga berpikir aslinya sama-sama sih kalau pandangan saya kesadaran itu salah satu aktivitas berpikir versi saya tapi jadi ya hanya itu Kak Pemantik sekian terima kasih saya kira Mas Faruk bakal menjawab punya mas A jadi memang ada itu adanya dari Rene Dekar itu akan mengarah pada ada yang individualis memang gak ada membebaskan bahwa apakah itu akan disebekati bersama jadi realitas di luar saya itu bebas mempresentasikan ada menurut versi mereka gitu terserah intinya gitu dan itu ada dan apa itu ada ya dia yang memimpin dia yang sedang memikirkan ada ya ada itu gitu bahwa dia ada dan benar dia yang sedang berpikir dan dia yang sedang skeptis itu ada dan benar berarti itu mas kalau gitu bahaya kata saya gak ada lagi nanti apa namanya mencintai lingkungan gitu kan karena yang gak berpikir gak ada jadi terserah kita mau ekologi itu gak ada nanti cara berpikirnya kan kalau memang ada itu dikunci dengan berpikir maka tumbuhan sampah-sampah itu gak ada berarti yang ada ya aku kayak gitu nah memang itu di dalam prosesnya memang tentang objek-objek itu apa realitas yang bisa benar-benar diragukan gitu termasuk lingkungan kah dan yang lainnya yang kita indera apapun itu itu semuanya bukan suatu ada dan bukan suatu benar gitu memang 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 bukan ya suatu yang apa sebenarnya tadi sih apa membangun membangun keraguannya itu sudah dikasih nah ini nih gerak jumlah besaran volume yang dapat kita indera itu bahkan kita dapat analisis secara logika matematik itu semuanya kita ragukan itu gak ada gitu bukan suatu kebenaran bahkan bahkan ketika itu bisa kita kuantitatis kuantita kuantifat kuantifikasi bahkan jika itu bisa kita ukur berdasarkan logika matematik itu dapat diragukan iya dapat diragukan makanya mungkin kok gitu ego resum ini kan ergo ini kan juga artinya di dalam metode dan diskursusnya itu adalah ilmu-ilmu ergo ini verb ini adalah ilmu-ilmu makanya semakin banyak dia juga memasukkan berpengetahuan semakin banyak tentang ilmu informasi semakin akurat dia menemukan kebenaran nah ini yang dibangun nanti metafisika dia juga mengobjek yaitu sum ini sum ini sebagai objek fisika empiris ini nanti bakal menghasilkan ilmu-ilmu yang dihasilkan setelahnya kebenaran-kebenaran nah ini kebenaran-kebenarnya menghasilkan ilmu-ilmu setelahnya ini gitu dampaknya ke sana iya iya bisa aja ini nanti kalau pertanyaannya kebenaran yang kebenaran yang apa tadi yang disepakati bersama ya gak harus disepakati bersama kebenaran itu kan Rene Dekat tuh punya konsep kebenaran gak apa punya konsep kebenaran gak ada dua iya punya ya gimana kebenaran kebenaran kebenarannya harus ini ini kebenarannya dia harus pertama diragukan kemudian dipecahkan menjadi satu persatu sampai ke bagian-bagian terkecil kemudian bagian-bagian itu dilakukan pemikiran secara analisis secara runut dan kembali apakah diulang lagi apakah pemeriksaan pemeriksaan menyuruh apakah hingga tidak ada yang terlupakan dan selengkap dan serinci mungkin berarti kebenaran metodis ya melalui melalui analisis metodis enggak maksudnya kan ada kalau empiris kan jelas kalau empiris benar saat segala sesuatu itu termatis dimanifestasikan secara empiris standarnya jelas jadi benar asalkan terbukti secara empiris jadi itu kebenaran empiris namanya nah kebenarannya ini apa ini Rene Descartes ini seperti apa kalau memang sesuai runutan berarti kan kebenarannya metodis jadi itu dikatakan benar asalkan sesuai dengan metode dan itu termasuk ke dalam kebenaran yang reflektif yang tidak absolut apakah seperti itu ini pertanyaan kalau memang kebenarannya memang seperti itu itu kan kebenaran metodis pertanyaannya apakah benar itu kebenaran metodis atau ini kebenaran rasionalis kalau kadang cuma susahnya kalau mengatakan benar secara rasional intinya yang rasional benar kan itu itu ketidak dewasaan kita berpikir tapi itu sering dipakai jadi gimana apakah ini benar-benar masuk kebenaran metodis atau dia memang benar-benar memasukkan kebenaran rasionalis dengan metode tertentu kalau metodenya seperti ini terus dibaksakan harus seperti ini itu namanya kebenaran metodis sebenarnya kadang misalnya matematika itu kan benar itu kebenaran metodis kalau lewat rumus kalau lewat kalkulus enggak dia hebat dia seorang filsuf dia dapat menganalisis sendiri pakai kan gitu ya kan kebenaran metodis itu bagi orang-orang yang jumut kayak kita yang lihat rumus itu orang-orang filsuf bikin rumus kita lihat rumus saya tanya kayak gitu itu karena tadi kan menarik metafisik ya saya bingung sejak kapan berpikiran itu dapat dijadikan argumen hal-hal yang metafisik misalnya gini sama kamu percaya enggak Tuhan itu ada coba buktikan dengan cara kamu berpikir bahwa Tuhan itu ada akhirnya Bang Faruk nulis artikel dikirim ke simposium kalau mentok bahwa kebenaran sejak dalam pikiran itu sudah dapat dikatakan benar itu ada suhud kamu kok selalu ada dimana dalam pikiran benar dalam pikiran ada dalam pikiran manusia Tuhan ada tapi gimana cara menganalisis memeriksakan meragukan lagi kan kan iya butuh apa kita untuk membuktikan sama ketika saya ngomong tadi misal 2023 Indonesia ini bubar ini dalam pikiran saya misal kalian oh itu ngaur sama Rene Decker juga dituduh ngaur oleh ratus tahun kemudian oleh David Hum misal oh ngaur itu sama ya ngaur tapi saya punya cara berpikiran gara-gara ada IKN misalkan nanti Madura Merdeka Jawa Merdeka Papua Merdeka enggak ada lagi negara Indonesia yang ada negara Madura negara Kalimantan kayak gitu tapi itu benar cara saya berpikir dan saya ada karena saya sedang berpikir kan iso nah apa nunggu sejarah ke depan nanti bagaimana pikiran itu dapat dijadikan argumen tentang suatu kebenaran yang metafisik maupun yang materi saya enggak mempertengkarkan empiris dan rasional enggak iya pertanyaannya gampang kalau memang mau dipertengkarkan kata saya tadi manusia itu berpikir itu proses rasio itu kan juga proses empiris manusia berpikir siapa yang enggak katakan proses empiris Banu memikirkan pasar kan proses empiris makanya dipertanyakan ergo yang kemudian diuntut ke dalam lagi menjadi ilmu-ilmu manusia menerima ilmu itu rasionalnya dulu atau empirisnya dulu suhu tahu tentang dirinya misal dia berpikir dulu atau sejarah empiris dulu tahu dia manusia walaupun yang lain kalau pakai René Dekar kan nompang karena yang enggak berpikir enggak ada kayak gitu ya pembuhan itu enggak ada ya itu sih mas dari saya karena enggak karena tindakan berpikir itu saya juga masih bingung bingung ini mas biar René Dekar yang mau jawab jadi ini mungkin ya saya juga agak bertanya-tanya sama orang yang bertanya-tanya tentang kok gitu Ergo Sam jadi kayak mereka salah memahami sih karena memang mereka baca kesimpulannya iya kan ya salah jadi kayak aku berpikir maka aku ada atau saat orang berpikir bisa diaksesikan sebagai suatu kebenaran ingat bahwa penghayatan aku berpikir maka aku ada itu bukan bahasa bukan bahasa-bahasa saintis itu bahasa-bahasa filosofis sehingga segmennya juga jelas seperti ini sama seperti ungkapan aku tidak bisa hidup tanpamu padahal meskipun tanpa dia dia tetap hidup itu eksis secara badani tapi secara nalar filosofisnya mati misalnya seperti itu jadi manusia itu itu ada eksis tetap benar tapi eksistensi manusia yang tidak dibarengin terhadap kesadaran berpikir yang matang yang dibuktikan dalam proses keragu-raguannya itu tidak eksis bagi Rene Descartes berarti balik ada dulu baru berpikir bukan seperti itu aku ada maka aku berpikir itu 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 kritikan-kritikan yang memuakkan itu bagi bagi Merleponti bagi fenomenologi fenomenologi lainnya dan eksistensialis dan bagi orang-orang yang menurut saya itu tidak paham mereka itu keburu mau kekritik tanpa mau memahaminya kalau kita sadar dari proses pemasakannya tadi tentang Cogito Ergosam tadi dan melihat bahwa Cogito Ergosam itu hadir dari penghayatan filosofis seorang Rene Descartes penghayatan filosofis sama kayak jadi kayak apa ya Cogito Ergosam ataupun kebenaran yang dimaksudkan oleh seorang Rene Descartes itu berdasarkan kepada konsepsi fungsional bukan aksiden dia eksis secara badani secara formal secara bentuk dan lain sebagainya bukan secara fungsional misalnya Nanang Nanang ada ada Nanang tapi apakah Nanang mikir kalau kamu tidak berfungsi Nanang mati saja kan gitu kalau dalam pepatah bahasa Arab wujuduhu keadamihi ini Cogito Ergosam orang yang tidak Cogito tidak menempuh ranah Sam itu secara fungsional dia wujud tapi keadamihi iya gitu makanya saya tanya tadi kan konsep ada menurut ini dekat karena ada itu sudah menjadi khusus panjang di dalam filsafat kata saya tadi saya contoh firman mana gak ada tapi dia ada kan gak adanya ada Mbak Winda mana gak ada tapi ada karena kalau gak disebut ada itu kalau gak ditanya gak mungkin apa adanya itu gak ada masa saya mau tanya yang gak ada kayak gitu pasti saya tanya yang ada tapi dia gak ada saya tanya tadi menurut ini dekat ada itu gimana kalau saya sudah tadi tahu bahwa keraguan itu bagian dari berpikir masuk ke saya oh iya ternyata orang yang ragu itu berpikir itu kan sedang proses berpikir kalau dalam filsafat saya beda saya gak bicara keimanan dulu enggak saya makanya saya tanya ke Mas Ariel ini dekat itu ada sehingga konsep ada itu gimana adanya makanya saya perlu logika yang jelas sehingga nanti saya tahu kebenarannya benar menurut Dene dekat itu oh gini loh gini gini gitu Mas kata saya Mbak Winda Mbak Winda yang ada itu maksud ada itu gimana sih maksudnya apakah dia harus ada disini atau ada tanpa misalnya apakah bukan bukan ini sorry ya jadi yang paling ekstrim bukan gimana misalnya Mbak Winda meninggal gak ada di dunia ini misalnya apakah kamu akan menganggap Mbak Winda ada ya tetap ada karena menurut dekat yang dimaksud ada itu jiwa itu juga ada yang metafisik itu juga ada jadi misalnya apakah Mbak Winda ada maupun itu apakah ada disini juga juga oh ya ada pasti ada karena teramati dia ada di Jogja walaupun kita tidak amati saat ini juga juga ada ya ada memang bener kayak gitu ada apakah ketika bahkan ketika streamnya dia gak ada di dunia ini dia di dunia sana apakah itu ada ya ada juga ada berarti baik itu teramati kesimpulannya gini setiap sesuatu yang terlintas dalam pikiran itu ada karena saya gak setuju sama seperti ini sebenarnya yang jawab yang bodoh yang jawab Mbak Winda mana di Jogja bukan gak ada itu bodoh itu yang jawab jadi Firman mana Firman gak tuklolo bukan gak ada Firman gak tuklolo jadi kayak gini Kak batasannya yang menurut Derni Dekat setiap sesuatu misalnya setiap manusia dapat dikatakan eksis setiap orang punya standarnya masing-masing misalnya Akbar dia mengaku dia eksis saat dia jadi ketua HMPS karena dia sekarang sudah jadi ketua HMPS dia eksis dia ada sebagai Akbar sesuai yang yang diinginkan nah kalau dalam kalau dalam Rini Dekat misalnya di antara seluruh makhluk biologis di dunia ini ada semuanya makhluk biologis itu ada tiga ada tumbuhan ada hewan ada manusia tapi mana makhluk yang mencapai eksistensinya sebagai ada semuanya secara biologis ada tapi dalam eksistensi biologisnya kebiologisannya itu yang hanya mencapai tahapan eksistensinya itu hanya manusia nah itu namanya batasan standarisasi ada nah Rini Dekat itu mengembangkan batasan standarisasi adanya makanya kalau ada dari pengertian Rini Dekat itu adalah ada secara fungsional ada yang dapat mengaktualisasikan dirinya sesuai standarisasinya makanya kalau kata kan karena Rini Dekat ini seorang pemikir seorang pemikir itu pasti rasionalis pasti rasionalis nah makanya batasan ada bagi seorang rasionalis itu adalah berpikir orang yang sudah melewati masa keragu-raguannya dan melakukan uji coba terhadap konservasi rasionalnya seperti itu jadi saat ada orang mengatakan bahwa maksudnya ada yang sudah dispesifikan ini yang sudah apa ya yang sudah terstandarisasi oleh Rini Dekat ditarik kerana yang bukan semestinya ya ancur juga maksudnya gitu jadi adanya itu fungsional secara fungsional sama kayak ya Mas Haril Rini Dekat itu adanya fungsional gini gimana iya iya fungsional berarti fungsional Mas karena kalau kenapa saya tanya gitu kan saya tadi tanya di pertanyaan di awal bagaimana pikiran itu menjadi argumen kebenaran karena kayak gini Mas dulu saya berpikir tentang Tuhan kata siapa Tuhan itu ada loh ketika sudah ada dalam pikiran saya tentang Tuhan berarti itu ada gitu kan selesai siapa yang kenapa Mbak Sakbar percaya atom semuanya percaya atom itu ada percaya kan kenapa percaya karena dia menganggap benar loh kenapa dia menganggap benar karena ada dalam pikirannya ada yang men-transfer dalam pikirannya oh sehingga dalam dalam pikiran saya atom itu ada saya gak mungkin berpikir yang tidak ada gitu kan kayak gitu tapi benar Mas faktanya manusia gak mungkin bisa berpikir hal yang tidak ada tapi manusia bisa berpikir hal yang tidak terverifikasi gitu ya jadi manusia gak mungkin mengatakan apa yang tidak ada kalau kayak Mas Akbar ini kan bodoh ya sama kayak Mas Akbar jadi kayak Mas Aang nanya anak simposium yang ikut diskusi pada sore hari ini siapa yang ada ada semua karena bicara semua yang bicara semua yang bicara semua Akbar enggak dong jadi tadi kan menjadi diskursus itu hal-hal yang metafisik tadi kan hal-hal yang metafisik ada Tuhan yang dibicarakan kan ya sedangkan kita sudah melampaui batas dari bulan kemarin tentang filsafat ketuhanan nah saya salut ketika kemudian pikiran itu menjadi dapat dijadikan argumen kebenaran nah manusia Mas misal eksistensialis cara berpikir adanya itu kan beda kan iya kan ya beda empiris juga cara berpikirnya juga adanya itu beda kan nah saya tanya cara berpikirnya Rene Dekar itu adanya itu gimana maka sehingga nanti muncul bagaimana pikiran itu sudah diterima menjadi argumen di dalam sains modern itu dapat diterima menjadi argumen karena sekarang kan ada di dunia kondokteran misal ada IBM sesuatu yang tidak fakta atau tidak empiris itu odd gitu kan kayak gitu kan misal makanya dengan itu harus tanya kepada pasien tadi mualnya berapa kali tiga kali kayak gitu karena yang tahu empirisnya dia gak bisa kemudian oh saya berpikir kayaknya orang ini pucat ano gini-gini dan gak bisa itu dalam persaian modern kan kayak gitu kan karena kita sudah dimasuki oleh fenomenologi tadi kan maka kalau Rene Dekat mampu menjadikan pikiran itu ada argumen keberadaan Tuhan itu luar biasa sudah sudah selesai diskusi-diskusi tentang ketuhanan sudah selesai gitu karena sejak muncul dalam pikiran berarti itu kebenarannya ada paham kayak gitu kita berpikir tentang hantu belum pernah ketemu hantu saja sudah menagutkan berarti kan pernah ada kalau sudah ada berarti pikiran itu dapat menjadikan argumen keberadaan sesuatu dan dapat dikatakan benar ketika itu sudah menjadi objek pikiran karena gak mungkin manusia itu berpikir yang gak ada masa mau berpikir yang gak ada apa ilmuwan apa gimana cara berpikir yang gak ada misal mencari dulu menemukan baru dibikirkan kayak gitu apa yang gimana kalau memikirkan yang gak ada ayo apa yang gak ada dalam yang coba kamu berpikir yang gak ada gak bisa gak bisa iya kan saya berbicara terkait rasional gak berbicara intuisi kalau intuisi beda saya gak bicara itu kalau intuisi saya saya katakan 2024 yang menang presiden Prabowo itu intuisi kan iya karena belum digelar pemilihan apa yang gak ada bisa dibikir gak ada mesti sesuatu yang ada itu dapat dibikir dan sesuatu yang gak ada gak mungkin muncul dalam pikiran manusia yang mana gak 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 bagus karena kayak gini kenapa dia berjaya metafisik ya harus karena berpikir saja metafisik kayak gitu suara suara itu ada iya kan coba gimana manusia dapat berpikir yang gak ada ini gak ini ini mungkin bisa jadi penengah ya saya deringat dengan sebuah cerpen cerpennya itu berjudul jangan bernyanyi di kamar mandi jangan bernyanyi di kamar mandi jadi memang pikiran yang terbentuk dalam angan-angan manusia itu berdampak terhadap sebuah keberadaan atau keeksiksaan dari adanya seorang tersebut di dalam sebuah cerpen tersebut diceritakan bahwa ada satu perempuan dengan kemolekan tubuh kemolekan tubuh paras cantik dan jelita dia itu di kampungnya menjadi sasaran perhatian dari laki-laki bahkan laki-laki itu sudah memiliki istri ketika seorang perempuan tersebut mandi laki-laki yang beristri itu berbondong-bondong mendengarkan wanita itu bernyanyi sehingga lewat nyanyian-nyanyian yang membuat laki-laki itu terpukau dan birahi menimbulkan menset bahwa wah wanita ini seperti ini wanita ini cantik keberadaan pikiran menjadi apa namanya menjadi kalau apa ya menjadi kendaraan terhadap terbentuknya sebuah keberadaan di novel tersebut diceritakan kembali bahwa meskipun perempuan itu kan sudah dikritik sama ibu-ibu yang istri dari bapak-bapak itu ano dikritik sampai bilang ke PRT-nya PRT jangan cuma ngurusin kakak dan semacamnya PRT jangan cuma ngurusin jalan ini coba diurusin masyarakatnya membuat resah resahnya kenapa resahnya karena adanya pikiran pikiran yang menjadi roda sehingga tertuang dalam sebuah keberadaan bahkan di cerita selanjutnya di cerita selanjutnya perempuan itu mandi lagi mandi cuman tidak bernyanyi karena memang sudah ada kritikan dari ibu-ibu sekitar dan tetangganya perempuan itu mandi dengan tidak bernyanyi cuman hayalan dan pikiran yang menjadi roda terhadap sebuah keberadaan sehingga mindset yang terbangun dari seorang laki-laki yang mendengarkan siraman air perempuan yang sedang mandi tersebut menetapkan bahwa meskipun tidak bernyanyi keberadaan yang menggugah birahi dari seorang wendat tersebut tetap ada jadi berpikir-pikir itu merupakan kendaraan yang membuat seseorang itu ada sebenarnya seperti itu mindset yang terbangun lewat adanya sebuah pikiran yang menjadi kendaraan membentuk sebuah keberadaan dari orang tersebut dari pemikiran tersebut jadi menarik bahkan seorang perempuan itu sudah tidak bernyanyi lagi kan di kamar mandi yang asal yang yang menjadi perdebatan karena suaranya yang menggugah birahi dari seorang laki-laki tersebut tidak bernyanyi lagi cuman karena hayalan yang lewat adanya pikiran tersebut menjadi kendaraan dari kekotoran pikiran dari seorang laki-laki tersebut menetapkan bahwa perempuan itu tetap ada tetap eksis dengan nyanyian-nyanyian yang sudah terdoktrin dalam pikiran laki-laki tersebut sehingga menyentuskan bahwa pemikiran itu menjadi kendaraan terhadap sebuah keberadaan seperti itu mas Banu makanya saya kan tadi bilang jangan keluar dulu